Halo guys, selamat datang kembali di ZTworks Youtube Channel Oke guys, pada video kali ini aku akan kembali di kontennya juri halu yang kali ini aku excited banget karena aku akan nge-reaction komunitas aku sendiri jadi literally team aku sendiri yang bikin video dia ngedance coverin Blackpink, Pink Venom which is itu adalah Pink Panda, Uriman Pink Panda kata sih begitu ya kalau misalnya mereka perkenalan oke, jadi Pink Panda ini ada Kanatya, ada Acipa, ada Vela sama Vina mereka ini bikin seperti biasa, dance cover Blackpink nah tapi yang ini aku bingung nih, MV kah? dance version kah? tapi tulisannya adalah Pink Venom Dance and MV Cover dance and MV Cover hmm, ya pokoknya nanti kita lihat aja gimana maksudnya proporsinya apakah emang ini fokus ke dance atau fokus ke MV which is itu banyak gimmick atau setengah-setengah, biasanya kalau aku nyebutnya kalau setengah-setengah tuh semi-MV gitu ya oke, kalau gitu aku bakal jelasin sedikit jadi disini Pink Panda untuk pertama kalanya bikin video dance cover yang melibatkan ada dancers-dancers ya gitu loh guys jadi video ini bakal rame isinya produksi juga mereka tetap proper mereka sampai nyewa videographer dari luar Jakarta untuk kerjaan project ini dan beserta tim-tim lightingnya which is itu rame banget dan aku disini sebagai fotografer sebenernya di project Blackpink-nya Pink Panda kali ini tapi aku juga gak tau nih hasilnya tuh gimana karena aku bener-bener gak tau footage-nya aku cuma tau set-nya doang itu pun gak lengkap gitu kan karena aku sempet beberapa spot tuh aku gak dateng ya jadi bisa dibilang aku buta banget nih soal video ini tuh jadinya gimana gitu loh jadi aku bener-bener gak dapet spoiler aku tuh gak tau apa-apa lah bisa dibilang paling cuma tau 20% lah dari 100% yang mereka bikin nah jadi disini aku excited dan akan segera nilai jadi tugas aku disini adalah aku akan nge-reactionin terus aku akan nilai gimana videonya gimana coloringnya ya memang sih videographer yang di-hire oleh mereka ini namanya si Satria ini lebih pro daripada aku dong ya of course tapi kan karena ini adalah konten juri halu jadi aku bebas menilai apapun yang terdapat pada video itu siapapun yang bikin mau itu artis mau itu temen mau itu orang lebih pro daripada aku tugas aku disini adalah menilai karena inti konten aku tuh adalah juri-juri halu gitulah intinya guys ya oke tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung saja nge-reactionin ini dia Blackpink Pink Venom Dance and MV Cover by Pink Panda from Indonesia by the way ini kalau kalian mau nonton ada di channel Youtubenya Invasion DC ya itu situasi aku sendiri oke langsung saja 3, 2, 1 and play oke 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 intro dulu volumenya oke coba digedein dikit ya aku takut kena copyright sih guys uh kecapi uh kecapinya mirip awal ya kenapa tadi ada goyang ya aku ngerasa ya apa perasaan aku doang ya oke setnya bagus sih yang ini Jesus Vela oh I see aku ngerasa guys waktu white ya waktu dia take white sama close up itu kayak close up tuh kayak lebih terang gitu loh oh Cipa juga nice banget ini Kanatya uh dikasih love buh kayak tatapan Kanatnya tumen loh biasanya Kanatnya tuh ramah kalau di kamera itu agak galak tadi si Vina cakep sih disini buh Vina cakep sih anjay ini set kedua ini yang mirip-miripin sama set yang angin itu loh guys kalau kalian tahu MV-nya Blackpink yang angin terbang-terbang kayak yang terbang-terbang set itu pengen sampe gitu ya oke oke lah moodnya tuh sama gitu ya kostum kedua by the way guys oh ini keren sih ini keren banget sih tempat ini tempatnya tidak diduga-duga lah intinya ya tapi bisa disulap jadi seperti ini itu bagus banget sih asik by the way set ini mirip banget ya ini set ini not a bud ini mirip banget sama aslinya gadobat tuh jadi background seru itu nongol terus guys jadi bener-bener melibatkan serame ini orangnya wuuu yang ini keren sih yang ini aku gak tete aku gak ada pas shooting yang di gitar ini aku gak ada buh ini bagus banget yang pas di gitar wuuu 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 bagus banget tempat ini ya nice tuh kan rame-rame gitu jadi kayak lebih ada isinya gitu videonya terus aku gak dan serenya disini bagus-bagus sih disini gak ada masalah sih untuk produksinya buh anjay oh tempat terakhir wih ini kostor favorit gue nih buh ada sasuke naruto ih tempatnya yang ini mirip banget ya apa sih namanya apa itu gak kebaca lagi tulisan atasnya ntar aku fokus dulu guys gila set itu terakhir bagus ini set terakhir ini bagus banget tong tong endingnya aku suka banget endingnya aku suka banget pas mereka ganti-ganti sini tuh aku suka banget sih sponsored by makeover anjay makeover sponsored by wooling mobil-mobil tadi kalian lihat gak ada ruko-ruko yang terang warna-warna itu ada mobil kecil itu mobil elektrik punya wooling by the way jadi wooling itu men-sponsori mobil dua untuk mereka pake gitu keren banget gak sih pink panda gitu loh by the way disini yang kalian lihat foto-fotonya itu dari ZTworks dari aku guys jadi ini yang aku yang fotoin karena aku dapet bagian tim foto kemarin so ya nah videographer satria asisten juga banyak lighting crew juga banyak tuh ada tiga orang fotografer ZTworks of course terus kostum self crew juga sudah of course no debat juga location ada banyak oh location manager ini yang ngurusin lokasinya dil-dilan art crew wah gak ngerti art crew tuh maksudnya gimana mungkin yang print-print print talentnya ya financial manager ada juga financial dance koordinator Matthias yang ngajarin backdancer backdancernya koreo detailing wow Randy, Dian, Amel, Matthias banyak juga dancernya ada banyak berapa orang? delapan ada crew koordinator ada Randy crew yang lainnya ada banyak additional crew juga makin banyak lagi ya intinya banyak banget orang-orang yang terlibat ya dalam proses pembikinan si Blackpink dance covernya by Pink Panda ini guys ya oke guys sebelum komentar aku mau terima kasih dulu buat Scarlett yang lagi-lagi ngirim aku buat aku cobain nah jadi disini ada dua varian yang pertama itu adalah happy ini adalah body lotion jadi kalau misalnya kalian lihat ini adalah body lotion happy yang belum pernah aku coba sebelumnya aku akan coba wanginya seperti apa terus ada satu lagi yang menarik banget guys disini botol lucu banget ini body serum juga varian happy ini lucu banget sih nah jadi aku udah mulai pakai ini selama dua hari tiga harian lah ya aku udah mulai pakai ini dan aku udah mulai ngerasain kulit aku tuh jadi kayak tiga kali lebih cerah gitu loh guys karena menurut aku ini kayak kombo yang mantep banget kita pertama pakai body serum dulu lalu pakai body lotion itu kayak benar-benar meningkatkan kecerahan kulit kita tuh sampai tiga kali lipat ingat ya guys ya mencerahkan jangan salah tanggap ya jadi kalau misalnya kulit kalian tuh warnanya seperti apa itu nggak bisa dibikin putih plek kayak sagu tuh enggak tapi dibikin lebih cerah lebih glow gitu loh jadi jangan salah kaprah ya cara pakenya ini juga gampang banget body serum ini cukup kita pakein taruh di telapak tangan terus kita olesin seperti kita layaknya pakai body lotion cuma bedanya kalau body serum ini dia teksturnya lebih cair lebih cair dan yang paling aku suka dari produk scarlet ini apapun variannya wanginya luar biasa kecil nggak sampai sana sumpah loh wangi banget nah jadi kita pake body serum dulu kita ratakan ke seluruh tubuh biasanya aku pake di lengan di leher sama di kaki kalau misalnya lagi genit nggak maksudnya kalau misalnya aku lagi pengen wangi gitu karena apalagi kalau misalnya perginya outdoor atau aktivitasnya outdoor karena aku kan pengennya wangi gitu ya daripada wangi pakai parfum yang menurut aku kurang tahan lama aku lebih suka pake yang menempel langsung di kulit anda gitu guys tuh terus teksturnya si body serum ini tuh ringan banget jadi bener-bener kayak kamu tuh nggak pake apa-apa gitu loh karena dia nggak lengket sama sekali keliatannya aja ya kayak krim ya keliatannya kayak krim tapi kalau misalnya kalian taruh di tangan di aplikasi ini bener-bener light banget dan tentu saja ini mempunyai kandungan baik yang sangat banyak guys dari glutathione dari niacinamide apalagi nih vitamin E dan masih banyak lagi pokoknya kandungan-kandungan baiknya ya pokoknya ya kalian kalian waktu wajib banget sih kalau yang belum pernah cobain body serum seperti aku sebelumnya kalian mesti banget cobain body serum ya body serum ingat di combine sama body lotion wanginya bertambah efeknya bertambah kalian liat ya kalau aku udah pake combo 2 ini kanatnya china nggak ada apa-apa nggak maksudnya nggak ada apa-apanya itu wanginya kalau aku pake scarlet wangi aku lebih wangi gitu kalau masalah glowingnya glowing mah dia nggak bisa itu susah tuh kalian bisa liat ya tapi aku sayangnya aku udah pake dua-duanya tapi ya apakah ada perbandingan bisakah dibandingin nggak keliatan ya tanda soal aku tadi aku udah pake ini guys aku udah pake body serumnya di sebelah sini juga jadi nggak terlalu keliatan ya coba tadi aku belum pake itu pasti keliatan banget sih ini adalah sudah terlanjur saya lupa untuk bandingin oh my god maaf ya ya pokoknya intinya seperti itu ntar aku pake dulu ya cangkeman alright then nah pokoknya wanginya sih wanginya no the butt mencerahkan kulitku juga no the butt jadi intinya kalian harus coba ya ingat di combine antara body serum dan body lotion nggak cuma ini juga aku pastinya kemarin aku baru kemarin banget malam aku udah nge-scrub pake scarlet juga jadi sebelum mandi aku nge-scrub dulu terus udah wangi kan nge-scrub udah wangi ya terus aku bilasnya pake scarlet body shower juga aku suka banget pokoknya body shower scarlet yang pomegran yang warna ungu selain aku suka warnanya itu yang wanginya menurut aku paling masuk di aku habis itu langsung pakein body serum yang happy karena aku juga baru cobain lalu pake body lotion juga yang happy karena aku juga pengen cobain wanginya ternyata ini juga nggak kalah enak wanginya ya jadi intinya ini kombo yang maut banget intinya sangat-sangat bisa mencerahkan kulit kalian sampai 3 kali lipat kalian harus cobain oke so sekali lagi thank you buat scarlet yang udah memberi saya kesempatan mencobain produk ini sumpah aku ketagihan sih pake scarlet sumpah aku ketagihan sih oke kalau gitu kita akan lanjut ke komentar ya guys ya disini aku akan komentarin bagaimana sih produksi pink panda tadi selama mereka bikin apa namanya ya mempersiapkan ini ini cukup lama syutingnya 2 hari di beberapa tempat kostumnya juga banyak gitu kan mungkin pertama aku akan komentarin soal kostum dulu ya untuk kostum aku sama sekali nggak ada masalah mungkin aku juga bukan ahlinya untuk kostum tapi kalau misalnya kita ngeliat kostum mereka itu aku bisa nilai 9 per 10 atau 9,5 dari 10 aku nggak bisa bilang 10 per 10 karena memang pasti ada beberapa part yang kayak kurang keliatan miripnya gitu loh kurangnya tapi sedikit banget tapi secara look alike itu bener-bener sama banget dan itu good job banget buat Kocandra selaku silk crew yang bikinin kostumnya kostumnya ada banyak dan semuanya mirip tapi yang paling nampol itu yang pas di apa tuh kostum jersey ya jersey bukan sih namanya pokoknya kostum sepak bola gitu lah itu yang paling nampol sih yang paling kena gitu loh terus aku suka banget favorit aku itu kostum yang warna pink yang warna pink yang di scene awal banget itu favorit aku banget karena aku ngeliat mereka secara langsung pun secantik itu guys kayak di badan mereka tuh pas banget gitu loh jadi yang warna pink itu favorit aku cuma yang kostum yang paling mirip menurut aku itu yang jersey yang si Lisa sama Jenny sisanya juga gak kalah bagusnya tapi tetap aja 9,5 dari 10 itu menurut aku udah bagus banget oke 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 sekarang habis kostum mungkin aku akan lanjut ke looknya mereka ya looknya para pink panda tadi aku sempat mention si Vina yang cover Jisoo itu si Vina bener-bener cantik banget di video-video tadi apalagi dia opening kan opening scene ya ini main kecapi terus dia ada beberapa gimmick beauty shot itu juga oh cantik banget gila si Vina aku agak ngerasa Vina upgrade kayak apa ya cering gitu loh dia kayak cering gitu bercahaya banget dia di pink venom kali ini terus yang agak berbeda yang kedua itu bukan berbeda maksudnya gak kayak biasanya itu kanatia Shina agak sedikit galak disini agak sedikit galak tapi aku kurang apa ya kurang perhatiin si Rose nya itu gimana sih di pink venom moodnya galau-galak ya kayaknya emang begitu ya tapi biasa kalau aku liat kanatia Shina tuh bawaannya tuh kayak ramah gitu loh jadi aku tuh agak kaget pas ngeliat dia tadi tuh agak sedikit sinis gitu galak pas di actingnya pas di shooting tadi si pink venom oke next kita akan ngebahas Vela Vela menurut aku Jenny Jenny parah Jenny parah Jenny parah udah gak no debat juga terus si Acipa juga sama Lisa parah no debat juga jadi apa ya swagnya tuh si Acipa ini parah banget sih jadi banyak juga temen-temen aku yang bilang Lisanya mirip Lisanya mirip Acipa mirip Lisa gitu kan ya wajar sih emang-emang mirip sih aku juga aku apa karena kayak namanya setuju lah bisa bilang aku bisa bilang setuju sama pendapat mereka itu emang mirip karena mungkin swagnya mirip ya swagginya si Acipa tuh kayak Lisa banget gitu loh jadi nice jadi intinya secara look alike mereka 9,5 lagi dari 10 kalau aku bilang 10 dari 10 ya itu black pink guys jadi 9,5 dari 10 which is itu bagus banget juga mereka tuh kayak makeupnya ngerambutnya pakai badannya tuh ah gak tau bisa mirip gitu loh aku juga bingung lah oke terus next aku akan ngebahas soal set set lokasi ya set lokasi secara mirip atau enggak ini kan set lokasi mereka 9 dari 10 9 dari 10 mungkin beberapa part menurut aku tuh agak maksa tapi aku yakin mereka udah berusaha sebaik mungkin untuk miripin sama MV nya ya setnya tuh udah diusahakan gitu loh tapi ya namanya Jakarta sama disana kan ya beda kan ya apalagi di Jakarta tuh sesulit itu untuk nyari lokasi gitu loh kadang kita dapat lokasi yang bagus izinnya gak dapet kadang kita apa ya ketemu lokasi yang cocok tapi mahal banget ditembak ditodong oleh para security bajingan-bajingan itu nah terus dapetnya lokasi yang seadanya ya mereka bisa set sampai mirip moodnya mirip itu sudah menurut aku udah bagus banget sih sangat-sangat effort banget gitu loh karena Pink Panda juga dibantu oleh tim-tim lokasi tadi udah banyak banget ya kalau bisa lihat jadi gak heran kalau mereka seberhasil itu untuk dapetin lokasi yang mirip walaupun sebenarnya itu gak mirip guys cuma dibikin mirip itu hebatnya 9 dari 10 tetap saja oke itu bagus juga ya habis itu aku akan ngebahas soal video nah disini videonya pertama aku mau komen agak sedikit aja sih sedikit sayang doang kalau menurut aku part awal itu ada titik cahaya yang menurut aku gak sama antar cutnya mungkin kalau teman-teman notice juga pas aku komen atau belum aku komen juga kalian udah pada notice beberapa shot banyak wide shot yang shotnya lagi dense white sama yang close up shot itu pencahayaannya beda pencahayaannya itu menurut aku kayak kalau gradingnya beda ya iduh it's okay gitu tapi kalau pencahayaannya beda itu sedikit noticeable gitu loh keliatan gitu loh jadi kalau misalnya dia lagi close up shot dia terang mukanya cerah banget tapi ketika kameranya mundur langsung agak gelap sedikit nah itu aku gak tau kenapa atau mungkin mereka pas ngedit gak notice hal itu atau pas ngedit notice terus diterangin ternyata hasilnya jadinya kayak maksan rangnya atau lebih noise atau jadinya kayak keliatan banget maksanya jadi dibiarin aja kayak bisa dibilang belang gitu kan aku juga gak ngerti ya tapi kalau aku notice banget sih sekalian nonton langsung notice banget kenapa cahayanya beda ya gitu loh aku sih tau sih cara mereka shooting gimana mereka kan pegang non-lightnya tuh perdekatan dengan si kameramen ya jadi ketika kameramen jauh otomatis lightingnya bakal jauh karena lightingnya tuh di sebelah kameramennya gitu loh ketika kameramen dekat ke close up ke talent lighting juga bakal mendekat makanya lebih terang nah cuma maksud aku disini adalah harusnya itu bisa disamaratakan sih karena itu cukup noticeable bisa disamaratakan tapi ya balik lagi itu jadinya gak sama ya di eksekusi tadi itu menurut aku sangat disayangkan terus untuk set lightingnya itu bagus banget sih aku bener-bener no complain aku juga ilmu aku gak nyampe sih kesana mereka set lightingnya tuh nyet banget sampe manjat-manjat sampe bikin lampunya di atas sono aku gak ngerti sih mereka sini itu kayak aku biasa kalau nge-set lighting itu bener-bener yaudah taruh lighting di belakang gitu udah selesai gitu kan kayak gak mungkin lighting tuh bisa nyangkut di atas genteng itu gak mungkin tapi mereka tuh mungkin aja loh dibikin saking niatnya gitu loh ada yang sampe manjat ke atas tembok lah untuk lampu sorot gak ngerti lagi pokoknya keren banget sih tim lightingnya ya terus kalau lighting gak ada masalah terus untuk cut to cut sama mungkin lebih ke kamera movement ya disini ya cut to cut sama kamera movement menurut aku juga disini cukup bagus ya si saturnya juga cukup bagus tangannya emang stabil banget terus paling di kamera movement yang pas editing sih menurut aku disini agak sedikit gak gak seamless gitu loh maksud aku gak seamless tuh kamera movementnya tuh kelihatan seperti tak-tak gitu loh kayak set-set kayak patah gitu loh memang berapa part bagus sih kalau kamera movement dipatahin tapi kalau menurut aku di editan ini setiap kali dia ngasih kamera movement yang gitu itu terlalu kelihatan patah semua kayak gak ada yang ada yang smooth ada yang patah gitu harusnya begitu kan tapi kalau tadi tuh kelihatannya kayak agak sedikit patah semua jadi itu menurut aku bukan jelek mungkin emang seleranya seperti itu tapi kalau di mata aku kayak agak sedikit kurang sih kalau menurut aku ya agak sedikit kurang sebenarnya mungkin emang konsepnya seperti itu ya jadi ya aku juga gak bisa banyak komen karena tapi kalau menurut aku itu agak sedikit kurang aja sih harus itu kayak diimbangin mana yang kamera movement yang enak mana yang paling kayak gitu doang sih oke jadi untuk videographer videographer dan teknik teknis set lightingnya itu aku kasih nilai 9 dari 10 juga bagus sebenarnya bagus sebenarnya cuman emang gak sesempurna itu ya mungkin juga mereka aku rasa kejar-kejaran juga kan aku tau mereka pas shooting kejar-kejaran karena diganggu oleh cuaca diganggu oleh cuaca ya pokoknya terbatas karena cuaca hujan segala macem jadi ngaret-ngaret-ngaret terus pas mereka editing juga sangat terbatas karena mereka ngejar deadline itu kalau gak salah ngedit cuma 2-3 hari deh 2-3 hari terus ngeditnya harus bareng-bareng gitu kan itu juga berat banget sih menurut aku jadi untuk kerja mereka so far aku salut banget hasilnya juga sangat-sangat bagus untuk nilai overall aku kasih 9 untuk overall aku kasih nilai 9,5 dari 10 jujur saja ini waktu aku first nonton itu bener-bener amaze aku banget kayak gila hasilnya begini ya gitu loh apa ya kayak di luar ekspetasi sih walaupun aku ada disana untuk ngeliat semuanya tapi banyak juga scene-scene yang aku gak tau dan itu semuanya bagus-bagus jadi menurut aku ini tetap di luar ekspetasi dan aku rasa 9,5 dari 10 itu worth it buat nilai projectnya pink panda kali ini wah gila oke oke itu dia videonya panjang banget ya oke jadi habis ini atau lebih tepatnya tanggal 16 kalau gak salah aku denger-denger tanggal 16 itu blackpink akan ada lagu baru lagi dan pink panda bakal bikin lagi mamam gak tuh ha pertama aku excited sama blackpinknya bakal ada lagu baru lagi apa itu namanya comeback kah dan pink panda yang akan nge-cover akankah lebih bagus daripada pink venom ya pokoknya ini aku gak sabar dan aku akan lihat gimana nanti progresnya oke sampai selesai video dari aku sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa like komen dan subscribe sampai ketemu bye-bye